DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan rapat kerja cabang 4. Pelaksanaan rapat berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah pada Jumat 22 September 2023. Dalam acara rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Sudin selaku Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung beserta Rombongan Kepengurusan, Insinyur Sutono selaku Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Dr. Yanwar Irawan selaku DPRD Provinsi Lampung dan sebagai Ketua Komisi 6 Fraksi Partai PDI Perjuangan, Maya Saribeiti, Dadang Sumpena DPRD Provinsi Lampung, Peter Serjana Ekonomi selaku Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat, Pengurus Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan Pengurus DPC Pesisir Barat. Ketua DPD Partai PDI Provinsi Lampung, Sudin menyampaikan bahwa saya bersama pengurus fungsional DPD Provinsi Lampung menghadiri acara pembukaan rapat kerja cabang keempat PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat dengan tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ini adalah tegline atau slogan yang dibuat atas instruksi langsung oleh Ibu Megawati, katanya. Sementara itu lanjut Sudin menerangkan bahwa, tanggal 29 September 2023 PDI Perjuangan pun akan mengadakan rapat kerja nasional dengan tema tegline mengenai pangan, tadi saya bicara agak keras supaya anggota legislatif atau calon anggota legislatif DPC dan pengurus anak ranting harus bekerja untuk masyarakat. Tadi dengan jelas juga saya katakan, jangan takut untuk mengkritik pemerintah, amati dalam pembuatan-pembuatan peraturan daerah apabila salah, tetapi apabila pemerintah daerah kinerjanya bagus kita wajib acungkan jempol. Kita bilang bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat kinerjanya bagus, jangan menjadi anggota Dewan hanya diam saja, tidak ngomong dan tidak berani mengkritisi, ucap Sudin. Sudah jelas saya katakan, jangan pernah takut mengkritik pemerintah apabila salah, amati pembuatan peraturan-peraturan daerah, tapi kita juga kalau pemerintah daerah kinerjanya bagus, kita wajib acungkan jempol. Kita bilang bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat kinerjanya bagus, jangan jadi anggota Dewan hanya diam saja, diam, enggak ngomong, enggak apa, enggak berani mengkritisi, itu saja juga tadi barusan dilantik Tarunan Merah Putih, Kabupaten Pesisir Barat. Yang mana Tarunan Merah Putih itu, kita ingin meningkatkan pengetahuan politik kepada anak-anak muda kaum milenial, dan Sudin juga mengatakan setahu saya peraturan dan undang-undang yang namanya Taman Nasional tidak dapat dibangun kecuali jalan patroli, saya sudah bicara berapa kali, secara pribadi saya sudah mengikuti rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi kalau saya disuruh melanggar aturan dan hukum saya tidak mau, tegas Sudin. Setahu saya, peraturan atau undang-undang, lalu yang nama Taman Nasional itu tidak boleh dibangun kecuali jalan patroli, tahu saya, saya sudah bicara berapa kali, secara pribadi, maupun dalam tawar kerja, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sudah berusaha, tapi kalau saya disuruh melanggar hukum, saya juga tidak mau. Dari pesisir barat, tim bintang 38 topan menginformasikan. Terima kasih telah menonton!